Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya mau service joran atau rombak joran tempatnya teman-teman Jadi disini ada joran maguro ekstrim lamba SP ya Jadi si pemiliknya sih katanya gagangnya itu pendek Pas trek sama ikannya itu kurang enak katanya Jadi pengen dipanjangin Nah ini jorannya Lantap juga ya warnanya merah Karena marun Untuknya ada 5 bulu Untuk butnya dia pakai baut Rat Mantap Jadi nah si gagang ini Busanya ini pengen panjang Beritanya Seperti itu requestnya Jadi ini kependekan Jadi nambah kisaran 12 cm atau 10 cm Nah untuk prosesnya Kita langsung aja ya Jadi ini dibuka dulu Ini batnya Bat berat Jadi Nanti kita bongkar bagian busanya aja sih teman-teman Yang nanti bakal kita tambah tulang di belakang Tuh Kita bongkar dulu ya Untuk prosesnya Simak-simak aja lah Gimana caranya gitu Biar si gagang belakang ini panjang Seperti itu Yang penting hasilnya maksimal Ya untuk yang belum Sobrek ya Sobrek Tinggal disobrek Channel saya biar Lebih semangat lagi bikin Konten-kontennya Seperti yang bermanfaat Buat teman-teman di rumah Ataupun di panel lah Ya Yang punya toko pancing Misalnya atau apa Bisa Begin juran sendiri Nanti buat Dijual lagi Jangan lupa juga Di like Di komen gitu Comment apa Bebas Disini terbuka Nah Langsung Kita bongkar aja Disini Kita cari Solusinya ya Jadi nanti Enggak merubah Bagaian Milik cek Ini lumayan keras Teman-teman Oh ini bagian ratnya Paten ya Keras ini Paket tang Teman-teman Aduh Bahaya ini Ini kalau dipaksain Takut blanknya picah Jadi Paling solusinya Kita potong sedikit Semuanya Kita gerindah Kita potong Buat buang solusrat ini Ini Berapa susah Buka susah Buat selamatkan Buat selamatkan Buat selamatkan Biar kepecat di potong aja ya besinya panjang ya teman-teman ini panjang besinya kalau di gerenda besinya kira-kira saya cukup bukit memasuk ternyata nih posisi besi juga jadi ini motonya agak maju lagi nah ini ya potongan yang kedua langsung jadi ini hilangin beberapa senti tinggal nanti ditambahin aja tuh besinya tuh cuma beda sedikit ini tadi saya motong di bagian besinya kalau dilanjutin ini nggak beres jadi agak maju proses selanjutnya kita rapin bagian sini temen-temen proses selanjutnya kita hampelas bagian sini temen-temen jadi si kepala ininya masuk ke mata lapor sebelumnya kita lilik dulu kita dibungkus sama lakban kertas seperti biasa biar ininya nggak baret nah ini udah saya masukin ke kepala lapor ya bagian atapnya ya kita bubut untuk proses penggubutannya sederhana sih yang penting halus sebenernya nggak dibubut juga nggak apa-apa cuma biar hasilnya maksimal lagi gitu ya ini udah halus ya kayak temen-temen buat konten yang belum kelas mohon maaf ya full garapan soalnya disini servisannya banyak yang bikin joran banyak jadi saya ngerjainnya sekejarnya aja untuk konten joran stream yang belum saya kerjain itu yang bagian keduanya sebu kerja juga iya oke nah ini proses selanjutnya kita kasih tulang di bagian belakang ya langsung aja nah ini ternyata bahannya kita ambil dari bekas joran hollow kebetulan ini hollow biar sama-sama enteng lumayan bagus juga agak tebal jadi nanti si bekas joran ini kita potong kita masukin sini ya kita ukur dulu berapa cm ini yang bekas kebuang tadi ya ini ini ya kita ukur dulu ya 12 cm dari belakang dari sini nih nah ini 12 cm nih ini ya 12 cm nih jadi posisinya si belakang bekas ini disini nah ini ya lebihin sedikit untuk yang dipotong bagian sini teman-teman posisi masuk ya masuk nanti kesini 12 cm disini jadi kita potong bagian sini kukasnya teman-teman nah ini bahannya ringnya kita buang kita lepas dulu ringnya nah ini buka sering-ringnya udah saya lepas tinggal dihalusin aja sebenernya untuk pembuatan bawahnya itu bisa dari blank suited atau dari yang lain saya milih hollow ini karena bat gimbalnya seperti ini jadi biar gak usah nambah bahan lagi nanti ke depannya dia langsung masuk seperti ini untuk bagian sini kita ratain dulu nanti pakai gerinda nah sekiranya udah rata biar lebih enak lagi kita pakai yang kelas jadi biar nanti posisi ini bagiannya gak miring nah lurus begini ya untuk proses selanjutnya oke ini temen temen ini bagian batasnya di sini nih nah ini ya kan kendor nih jadi kita kasih lakban kertas bagian gini nah ini udah jadi nih bahannya pastiin lurus ya temen ya pastikan dulu lurus apa enggak seperti itu untuk proses selanjutnya kita ke pembubutan busa sesuai panjang dagang ini ya oke nah ini kebetulan ada busa yang udah dihubut jadi tinggal dipotong aja temen temen oke ini ya kita tandain dulu yang bakal dipotong ya nah ini panjang ya untuk bagian batnya kita cek dulu ya busa ini kelebihan bahan apa udah keras ini ya ini kelihatannya sedikit sedikit lebih bahannya ya jadi kita proses bubut sedikit aja buat ngeratain nah ini kan kantor ya temen temen ya nah di bagian ini kita kasih lakuan kertas juga nah tapi posisinya ini kita cocokkan dengan bawah blank itu nah bawah gagang jorahnya ya nah seperti ini nah seperti ini temen temen ya tuh ini padat nah ini udah pas ukurannya untuk ini juga sama ya udah rata bagian bawah udah rata tuh coba kita pasang dulu ya di tester ini udah mantep nah ini bagian bawahnya kita tes nah ya mantep ya temen temen ya jadi hasilnya seperti ini untuk penambahan panjang gagang bagian bawah hasilnya mantep bagus untuk proses selanjutnya kita pengeleman ya jadi kita lem bagian dalam di gagang itu ini kita lepas lagi ini kan udah saya kasih tanda nih ya jarakku udah sesuai udah pas udah saya kasih tanda biar lebih jelas ya temen temen kita kasih tanda yang melingkar aja nih seperti ini ini batasnya jadi dalamnya ini kita kasih power dulu aja biar biar mempersingkat waktu biar cepet ya kita buka dulu bagian sini jaraknya agak panjang untuk silak ben kertas saya tambahin dah sedikit bagian sini biar hasilnya maksimal pakai power dulu aja temen temen harusnya sih pakai epoxy resin itu ya biar biar langsung kering untuk mempersingkat waktu kita kasih power dulu ini juga sama kuat power dulu ya jadi kalau kita mengelam menggunakan power dulu masih buru-buru langsung dimasukin soalnya udah cukup kering soalnya aku nantinya mentok di tengah jalan kurusannya ribet lagi biar lebih kuat ya ini temen temen ya oke di jajal lagi nah ini udah ya hasilnya udah jadi tinggal dibersihin nanti nanti untuk proses pengeleman busanya kita menggunakan resin epoxy yang seperti biasa gak menggunakan power dulu oke jadi ini hasilnya temen temen nah sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat jangan lupa di showbreak showbreak channel saya dan di like atau komen bunyikan juga loncengnya supaya gak ketinggalan ide-ide berikutnya oke terima kasih selamat menikmati